Jadi apa yang diputuskan oleh Menteri Agama itu sejalan apa yang kami bahas melalui Panitia Kerja Haji di DPR RI dan sudah kami sepakati kemarin dari semua unsur kami mendukung, memaklumi dan kami menyampaikan kepada seluruh Indonesia kalau ada hoax, ada berita yang tidak benar, misalkan ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali, kami ulangi tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering dan lain-lain dana haji sangat aman, aman, aman dan aman oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji, tidak perlu risau, tidak perlu gunda-gulana karena pembatalan ini, intinya uang yang Bapak Ibu seturkan itu sangat aman dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang, itu tidak benar sama sekali sebuah ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair serius, diaduk kayaknya ya sekarang ini, mengatakan macam, jadi anak-anak bagian tahu, jangan benar ½ Terima kasih telah menonton!